Intro Ki, kok namamu belum ada di daftar peserta camping sekolah? Aku memang belum mendaftar bandi, aku masih ragu mau ikut atau tidak. Pasti kamu takut ikut camping ya? Takut ada binatang liar, takut gelap, takut gak ada mama. Bukan begitu bandi, aku cuma ragu saja bukan takut. Ah, aku ajalah, dasar kamu anak mama, manja. Bandi, kamu kok suka mengejek sih? Bandi, jangan begitu. Kalau Kiki ragu-ragu, seharusnya kita membantu menjelaskan supaya Kiki bersemangat untuk ikut. Terima kasih di. Ki, kita semua kan belum pernah ikut camping, jadi gak ada yang sudah berpengalaman kok. Tapi jangan khawatir, ada bapak dan ibu guru yang mendampingi kita. Jadi betul Ki, memangnya kamu gak pengen nambah pengalaman. Dengan ikut camping, kita bisa belajar mengurus diri sendiri Ki. Kita juga akan belajar bermacam-macam keterampilan sehari-hari. Hmm, kayaknya seru juga ya. Kalau gitu, aku ikut deh. Nah, gitu dong. Adik-adik, pernahkah kalian ragu mengikuti suatu acara yang belum pernah kalian ikuti? Biasanya, keraguan dan rasa takut muncul karena belum tahu atau kenal. Mari kita baca Matius 8, ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan ditolak dan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apakah ini membuat Tuhan Yesus batal datang ke dunia? Tidak, ia tidak ragu datang ke dunia karena ia mau menyelamatkan manusia. Adik-adik, ada kalanya kita perlu memberanikan diri untuk mengikuti suatu acara yang belum pernah kita ikuti. Ketika muncul keraguan, ingatlah tujuan kita mengikuti acara tersebut. Mari berdoa. Bapak di surga, ajar aku untuk tidak ragu mencoba sesuatu yang baru demi kebaikanku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak di surga,